Ini sekarang kan defisit yang ada, ini memang di dalam masa Covid ini mau tidak mau, suka atau tidak suka kita memang harus memperlebar defisit. Itu yang ada dalam perku yang kemarin. Supaya apa, sama pada waktu kita, saya ingat dulu waktu saya baru-baru menikah, susah. Terpaksa pinjam uang, cincin perkawinan pun masuk pajak gade gitu. Iya kan, itu kita memang harus melakukan sama dengan sekarang, sama dengan sekarang memang kita harus butuh sepanjang uang itu dipakai untuk program-program yang produktif, program-program yang menciptakan multi-epik ekonomi, semua pengusaha pinjam uang, tidak ada pengusaha yang tidak pinjam uang untuk investasinya. Asal program-programnya tidak konsumtif, tetapi digunakan untuk investment yang menyebabkan.